Oh tidak yang mulai, kalau kurang timah? Tidak, oh iya timah iya, mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama-sama BUMN tidak, kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan yang mulai. Saya kan gak nanya kesana belum. Ada pencucian uang ya, bahwa ada banyak itu tas branded-branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulai. Ada Liz Vitton, ada Hermes, mungkin kerjer ada, gak ada. Saya akan jelaskan yang mulai, satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014, ada 23, lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang mendor saya, yang memberikan saya tas. Dimana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Followers, dimana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini diendorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulai sebenarnya. Kalau di dalam jakwaan penutup umum kan ada 80. 88. Betul, tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu, saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Gitu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Pengajilan saudara dengan pengajilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan suami saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkai keluarga, istri dan anak-anak. Suami saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini. Suami saya pengusaha tambang batubara. Iya, batubara. Iya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah, bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang mulia. Tata niaga timah, seperti. Bu, suami saya pengusaha tambang batubara. Ketika saya menikah, saya melakukan press con bersama teman-teman media. Saya mengatakan, suami saya pengusaha batubara. Batubara ya? Batubara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana? Untuk batubaranya ini? Untuk membeli, kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya, karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Blitung. Gimana sih? Kalau terdakwa harbi muis, kelahirannya di mana? Makassar. Makassar? Iya. Kalau saudara di Bangka Blitung ya? Saya putri asli Bangka Blitung. Asli Bangka Blitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batubaranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batubara yang mulia. Jadi untuk urusan tima ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu. Membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau telah kan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal yang mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Tadi katanya? Saya cuma pernah dengar ya mulia, Pak Suparta ini. Dengar dari siapa? Dari suami saya, bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu ya. Orang yang dia tuakan sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa harbi muis juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya ini perusahaan. Oh tidak ya mulia. Telepuran tima? Tidak. Oh iya tima iya, mau bekerja tima iya. Tapi kalau bilang mau kerja sama-sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan ya mulia. Saya kan enggak nanya ke sana belum. Kenapa dijawab dulu? Iya, karena saya baru tahu yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama dengan BUMN. Jadi memang Pak Suparta itu berusaha dalam bidang tima. Betul. Kalau Pak Resa enggak kenal? Enggak. Enggak kenal ya. Saudara tahu, suami saudara ya, terdak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak. Enggak ya mulia, karena saya lebih sering ke luar kota ya. Sama ya. Bukan, karena saudara juga punya kegiatan ya. Betul. Ya. Karena suami saudara ternyata kan juga ke Babel. Lebih sering ke Kalimantan Timur yang mulia. Kalimantan Timur ya. Pambang Batubara. Yang Batubaranya ya. Betul. Tapi waktu itu pernah enggak pamit kepada saudara ternyata Wahabimuiz pergi urusan timah ya ke Babel. Ke Pangal Pinang atau ke Tanjung Pinang. Iya. Tanjung Pinang bukan Bang Kalimantan. Oh maaf saya kurang. Pakal Pinang. Pakal Pinang ya. Betul Pakal Pinang yang mulia. Hanya satu dua kali yang mulia. Waktu itu ternyata Wahabimuiz mengatakan kepada saudara pergi ke Pangal Pinang itu apakah dengan Pak Suparta? Tidak. Dengan siapa? Saya tidak bertanya yang mulia. Saya cuma taunya suami saya ini hanya datang ke Pak Kalimantan untuk membantu temannya Pak Suparta. Temannya ya? Betul. Kemudian temannya tadi kan usahanya timah. Iya. Nyampaikan ya? Iya. Kemudian apakah membantu tadi untuk kerjasama dengan ini BUMN? Oh enggak cerita yang mulia. Kalau saya tahu saya larang ya mulia? Dilarang ya? Saya larang. Kenapa dilarang? Kan laki-laki kan harus punya penghasilan sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi... Kenapa tidak? Diizinkan aja. Saya jelaskan ya mela kenapa saya akan melarang suami saya untuk membantu kerjasama dengan BUMN. Seperti yang saya ketahui banyak teman-teman pengusaha saya yang menjadi supplier BUMN, yang mekerjasama dengan BUMN, ujung-ujungnya sebagian besar berakhir berurusan dengan penegak koko. Betul, jadi menurut saya berresiko tinggi yang mulia. Tapi kan tidak semua dong? Tidak semua. Tapi kan berresiko tinggi. Kalau pemanya dilakukan dengan benar kan tidak. Betul, tapi kan berresiko tinggi yang mulia. Karena badan usaha ini, setahu saya, kalau kita melakukan usaha, ada untung, ada rugi yang mulia. Tapi kan kalau BUMN harus untung. Jadi itu resikonya besar. Kalau saya tahu saya tidak akan menizinkan. Jadi sehariannya tahu ya, tidak diizinkan ya. Tidak, yang mulia. Ternyata, sekarang gini, ternyata seperti itu. Reaksi saudara waktu itu bagaimana? Saya hanya bertanya. Ternyata ada hubungannya saudara, suami saudara berhubungan dari itu. Dengan BUMN. Dalam hal ini dengan PT Timah TBK. Iya. BUMN yang ada di mana? Panah kelahiran saya. Pakal pinang bangka. Tidak setelah saudara tahu bagaimana reaksi saudara. Saya bertanya, sebenarnya ada apa? Suami saudara hanya berbicara pada saya, kalau dia hanya membantu Pak Suparta saja. Untuk bekerja sama dengan BUMN. Betul ya? Teman saudara, apa, temannya suami saudara banyak enggak? Saya tidak bergaul dengan teman suami saya yang mulia. Enggak, yang saya tanyakan, apakah dari berbagai kalangan? Teman sedikit, tapi kenalan banyak. Kenalan ya? Iya. Termasuk dengan polisi? Enggak, yang mulia. Kenapa? Enggak. Itu kan temannya polisi. Temannya dia? Main ke polda waktu itu, polda bubble. Oh, untuk mungkin urusan pekerjaan yang mulia. Makanya, ya. Saudara tidak tahu berarti, kan? Tidak tahu. Itu yang saksi yang bicara. Oh. Menjemput terdawari MUIS di bandara. Nama pakai arfi MUIS, kan gitu. Kan terkenal. Akhirnya orang itu ketemu. Iya, kan terkenal yang mulia. Mau ke kantornya TPT Timah, akhirnya apa? Mampir dulu ke polda. Ke polda bubble. Terkenal yang mulia. Kebetulan saya kan artis dari Bangka Belitung yang mulia. Jadi semua orang tahu suami saya yang mulia. Tahu ya. Iya. Padahal suami saudara ini layarnya di Makassar. Makassar. Tapi kan suami saya. Kalau saya pulang kampung, saya disambut juga yang mulia. Dengan tarian-tarian Bangka Belitung. Itu ya. Betul yang mulia. Karena mengingat Sandra Dewinya. Betul.